Pertemuan ke-15 Pertemuan persen gitu ya Nah, mula-mula saya langsung aja Untuk ukur singkat waktu Kalian bikin dulu yang file header Titik H nya Dimana file header itu ada di file nya Segala macam, ada function Sama strukturnya, variable-variable nya Itu di header semua Untuk membuat header seperti biasa Create a new project Kemudian pilih file Pilih isi plus-plus header Kemudian di go Kemudian next aja Tentukan lokasinya Lokasinya bebas sebenarnya ya Kalau online Tapi kalau offline Yang ada name Sama nama kalian Kalau namanya panjang Tulis aja nama belakangnya Misalkan Muhammad Ridwan Ridwan aja lah M Ridwan itu ya Kemudian namakan dia Sesuai permintaan soal Yaitu Name Underscore kisi 2 Titik H Name Underscore Kisi 2 Kayak ini Kisi 2 Kemudian save aja Kemudian di finish Nah ini jadi ya Name Underscore kisi 2 Titik H Kemudian Kita bikin Sesuai yang Di Source code ini Indikasi Mula-mula soal yang pertama Kita diminta untuk Define judul Bernilai algoritma Dan struktur data Jadi ini kita pakai If If and that Judul Nilainya adalah Define Judul Algoritma Dan struktur data Kayak gitu ya Nah Seperti itu Kemudian Berikutnya adalah Berikutnya Memiliki Function Temenanggirkan Symbol Sesuai parameter Secara berulang Ini sama kayak UTS kemarin Sebenernya Yang ada namanya Void Jet Symbol Kemudian String Symbol Karena dia Sesuai parameter Inputnya itu 2 parameter Inputnya itu 2 karakter Jadi kalau ada Plus minus Plus minus-plus minusnya Dikatik secara berulang Kemudian Kita bikin Perulangan Selalu A sama dengan 0 A kurang jadi Sama dengan 39 Karena lebar kita itu 80 ya Jadi 0 sampai 39 39 nya termasuk Itu sama dengan 40 Dikali 2 Sama dengan 80 Karena dia ada 2 karakter Kemudian kita tambahin lagi K Out Symbol Dia ada simbol Buat deret-deret Nah Jangan lupa Di control S ya Paling gak Sumpah Bintangnya hilang Artinya Udah simpan Kemudian Struktur Kelas Mahasiswa Berada dalam Sebuah namespace Dan nantinya Di cpp Ada 2 objek Yaitu Mahasiswa 1 Sama mahasiswa 2 Nah Di uas nanti Bisa jadi Ada beberapa ya Bukan 1 2 aja Tapi 3 4 Atau berapa Kemudian kita bikin Namespace nya Namespace nya Kita bikin Ini aja Namespace Namakan aja NS Kemudian Kurung kurawal Kemudian disininya ada Kalau kita pakai Kisih-kisih ini Saya yang kasihnya Struktur aja Untuk yang versi Kelas Kelas Dan Kelas Itu Maka kalian Pelajari sendiri Nanti di pertemuan 14 nya ada Disitu Udah saya ajarin Namespace nya Misalkan saya kasih Namanya Mahasiswa Kemudian Mahasiswa yang ini Kita kasih Atributnya Apa aja Sesuai soal ya Kalau soal ini Ada Nama Name Dan nilai Maka kasih aja String nama Karena di penyeteks String Nilai Kemudian Int Kan nilai ya Name dulu Kemudian baru dia Int Nilai Karena nilai itu Yang ketengkah Kemudian Berikutnya adalah Memiliki Function Kita ambilkan informasi Mahasiswa berupa Nama Name Dan nilai Jadi dia akan Cetak Cetak informasi Jadi Setelah ini Kita adalah Mencetak Namakan aja Cetak atau akta Bebas Cetak Dimana Parameternya itu Adalah Sesuai itu ya Mahasiswa Dan kasih aja Simbol Dan Kemudian Int Type I Itu untuk Tahu Mahasiswa keberapa sih Mahasiswa keberapa sih Kemudian kita lanjut aja Cetak Sesuai yang Di Soal Kita lihat Nomor Satu Nama Tommy Itu berarti Dia itu Hanya ngasih spasi ya Nomor Spasi Satu Satu itu I tambah satu ya Atau enggak I doang Kemudian Nama Nama Nah Setelah nomor itu Ada spasi Sudah Berarti Nama Cidik dua Spasi ya Oke Nah Nama Kemudian berarti Nama dari mahasiswa Berarti MLS Titik nama Kemudian baru kita kasih Name nya Name nya itu Ada spasi Spasi ya Nah Jadinya Kita kasih aja Begini Enter aja Kemudian kita Kita rapikan Ini ada Spasi Misalkan ada Berapa ini Ada dua ya Nah Kemudian name Ini dua juga Spasi Name dari mahasiswa Tadi Kemudian Nilai nya Nilai nya ya Berarti kita ketik juga Nilai Nilai Titik dua Spasi Mahasiswa Nilai Mahasiswa Nilai Kemudian enter Enter nya Bebas sebenarnya ya Bapakai Kesemiring N Bisa Bapakai Kesemiring N Ini juga bisa Atau pakai NL Juga bisa Sebenarnya Coba aja Nah Jangan lupa disimpan ya Jangan lupa disimpan Itu belum disimpan Nah Kemudian berikutnya adalah Setelah dia menampilkan itu Dia akan bisa Membandingkan nilai Mahasiswa Jadi dia bisa Mendingin mahasiswa satu Sama mahasiswa dua Jadi Kasih aja Kayak ini Void Banding Jadi ada dua parameter Mahasiswa satu Dan mahasiswa satu Ada juga Mahasiswa dua Kalau soalnya Ada tiga mahasiswa Berarti Dan Mahasiswa tiga Itu ya Ada tiga parameter S2 Nah Kita bikin pesan dulu Untuk nampung Apa sih pesannya Lebih besar Lebih kecil itu Kemudian Ada logikanya Begini Jika nilai mahasiswa satu Lebih besar sama dengan Nilai mahasiswa dua Maka terangannya Lebih besar sama dengan Jadi Kita bikin Logika If Nilai mahasiswa satu Berarti MHS satu Nilai Lebih besar sama dengan Ya Karena tulisannya Lebih besar sama dengan Maka lebih besar sama dengan MHS dua nilai Nah Kemudian Apalagi Maka dia akan Menampilkan Pesannya Itu Menampilkan pesannya Adalah Lebih besar sama dengan Pesan Sama dengan Lebih besar sama dengan Lebih besar Sama dengan Pesan Pasti sebenarnya Maka pakai kurung atau enggak ya Tergantung yang disininya Nah Tergantung disininya Lebih besar sama dengan Ini ada kurungnya Dan sebagainya Oke Kemudian Selanjutnya Apalagi Seandainya Enggak ya Seandainya Enggak Ini Selain dari itu Kalau menekan Lebih kecil dari Berarti Kita pakai LC LC Pesannya adalah Lebih kecil dari Pasti Nah Kemudian Dia akan Menampilkan Pesannya Nah Itu kan baru Pesan Lebih besar Lebih besar Lebih kecil Lebih kecil Maka berikutnya Kita melakukan Sesuai Yang Disini Nah ini Berarti dia ada Enter dulu Nilai Tommy Blah-blah-blah Berarti kita kasih Gers miring N Nilai Spasi Tommy Tommy itu Nama mahasiswanya Mahasiswa 1 Nama Kemudian Nilainya Mahasiswa 1 Nilai Tapi sebelumnya Ada burung dulu Burung Mahasiswa 1 Nilai Mahasiswa 1 Nilai Kemudian Apa sih pesannya Pesannya Berarti Dia pakai Pesan Ini ya Nah Kemudian Ada Pesannya Lebih besar Sama dengan Nama orangnya Nama orang kedua Berarti MHS Nama Kemudian Berikutnya adalah Bukin kurung lagi Kurung Nilai MHS Dua Nilai Nah Baru kemudian Dia kasih Enter lagi ya Enter lagi Disini Nah Baru Selesai Nah Opti Koma Ini Kalau ngeperhatikan Dia ada Bikin kurung Kurung Seandainya Nggak mau Pakai kurung Disini Berarti Nantinya Kalian bikin Kurungnya Disini ya Kurung Kiri ini Kurung Nah Gitu Segini juga Udah Nanti Itu Lagian Oke Kemudian Lanjut Memiliki Function Untuk Menampilikan Grade Mahasiswa Berdasarkan Nilainya Misalkan Antara Ini Selain itu Error Misalkan Nah Itu Berarti Ada Namanya Function Namanya Cetak Grade Dengan Parameternya Adalah Salah satu Mahasiswa Mahasiswa Dan Kemudian Ada String Lagi Karena Satu Huruf Bisa A B C D E Itu Ya Pechar Atau Kena Dia Ada Error Maka Kita Gunakan String Ajar String Nya Haru Kecil Waktikan Kemudian Kita Lihat If Mahasiswa Grade Antara Bukan Grade Nilai Nilai Antara Tapa Satu Sama Seratus Berarti Dia Itu Tapa Satunya Termasuk Dan Dan Itu Pakai N N N Gitu Atau N Bisa Gitu Oh Ya Bisa Ya Gini Gitu Bisa Kayaknya Tapi Pake Symbol Aja Kemudian Kita Pake Satu S Nilai Kurang Dari Sama Dengan Seratus Jadi Kalau Nilain Nilain Satu Satu Error Ya Baru Kemudian Grade Sama Dengan A Nah Baru Kemudian Bawa-bawaannya Itu Mirip-mirip Jadi Bisa Copy Paste Aja Ini Copy Paste Nah Itu Else Else Nilainya 71 Sama 80 Jadi Dibukah H Jadinya Ini B Kita copy Paste Aja Else 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 B C D E C Itu 60 Sampai 70 Ya Kemudian 559 Itu D Singkat Dulus Ya Kemudian Yang Ininya Kurang Dari Itu Berarti 0 Sampai Dengan Dia 49 Nah Selain Itu Maka Dia Nampilkan Nilainya Error Grade Sama Dengan Error Nah Baru Dia Nampilkan Kayak Ini Grade Budi Perkasa Adalah C Jadi C Out Enter Lagi Kita Lihat Ya Enter Ya Terus Miring Grade Nama Masiswanya Pasti MHS Nama Kemudian Nilainya Nilainya Kita Pakai Kurung Kemudian MHS Nilai Kemudian Tutup Kurung Kemudian Apalagi Adalah Ini Pakai Adalah Disini Kita Bisa Adalah Kemudian Disininya Baru Kita Kasih Dia Yang Grade Adalah Grade Nah Itu Oke Itu Nah Ini Sudah Titik Header Sekarang Kita Bikin Yang Titik Cpp Untuk Titik Cpp Seperti Biasa Start Here Create New Project File C++ Source Go C++ Tentukan Lokasinya Sama Seperti Tadi Nah Kalau Tadi Kan Cpp Berarti Ini Yang Tadi Kan Titik K Ini Titik Cpp Cpp Nelainya Adalah Namanya Adalah Name Anticsport Isi 2 Sama Nelain Isi 2 Nanti Dia Otomatis Kasih Belakangnya Cpp Kayak Ini Itu Ya Kosong Itu Biasa Kita Kasih Lanya Cpp Itu Pakai Include 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 EOScreen Include Conio Kemudian Using Namespace ST Kemudian Kita Menginclude File Kita Tadi Pastikan Namanya Bentar Ya 21 11 Nah Kalau Saya Kebetulan Saya Lupa Masih Satu Lagi Disini Ya Pakai Gini Sesuaikan Namanya Kayak Gini Nah Harusnya 21 11 Tapi Sudah Lanjur Saya Bikin Gini Aja Kemudian Baru Dia Main Main Ini Pakai Gets Nah Baru Kemudian Kita Coba Jalanin Bisa Ya Masih Kosong Memang Bajar Karena Belum Ada Isinya Nah Berikutnya Baru Dia Akan Menampilkan Simbol Dulu Berarti Dia Akan Mencetak Simbol Jet Simbol Simbol Yang dikasih Itu adalah XO Kekil Kita coba Jalanin Bisa Nggak Muncul ya Nah Ini Pastikan Sudah Saya Bilang Kemarin Kali Kanan Properties Pilih 80 80 80 Untuk White Yang Di Out Biar Dia Sama Sama Saya Sama Yang saya Koreksi Nanti Sama Kemudian Mengunculkan Agoritma Dan Struktur Data Ini Menggunakan Defined Berarti Yang kita Panggil Adalah J Out Kita Lihat Ada Nabulasinya Ada Nggak Masuk Itu Berarti Kita Kasih Nabulasi Garis Miring T Kemudian J Kemudian Puasnya Di Ujung Ini Berarti Kita Kasih Garis Miring T Kita Lihat Ada Empat Ya Atau Lima Lima Ya Kita Lihat Puas Garis Miring N Kita Lihat Apakah Dia Udah Sampai Ujung Ujung Banget Belum Ya Apakah Ini Kita Kasih Spasi Misalkan Satu Dua Tiga Atau Dua Tiga Kita Coba Lagi Apakah Udah Sampai Ujung Udah Ya Belum Banget Ya Dikit Lagi Satu Lagi Coba Nah Udah Mepet Udah Bener Oke Itu Ya Udah Mepet Banget Oke Kemudian Berikutnya Adalah Kita Mendeklarasikan Objek Sesuai Yang soal Tadi Deklarasikan Objek MHS Mahasiswa Mahasiswa 2 Berarti Kita panggil Nama Namespace Nama Namespace Nya Nama Nya Ns Mahasiswa 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 Kemudian Ada juga Ns Mahasiswa Mahasiswa 2 Nah Karena Ini kebetulan Soalnya Itulah Berarti Tulis Gini Kemudian Kita akan Kasih Nilainya Kasih Nilainya Di Cpp Pemberian Nilai Serta Pembarian Tommy Namenya Sama Nilainya Jadi Jadi Mahasiswa 1 Nama Sama Dengan Tommy Sesuai Kelantin Soalnya Kemudian Namenya Berapa Name Kemudian Nilai Nilainya 88 Namenya 10 11 5.033 5.033 Kemudian Aasiswa Nilainya Suga Sama Struktur Nya Sama Dari Dimunjung Aja Aasiswa Nilainya Itu 69 Kemudian Budi Perkasa Bukan Ya 10 Plus 5.033 Ini Budi Perkasa Baru Kemudian Dia akan Memanggil Fungsi Apa Fungsi Banding Banding Dimana Parameternya Adalah Mahasiswa 1 Oh iya 10 Banding Dia Cetak Cetak Mahasiswa 1 Sebagai Nomor 1 Kemudian Cetak Juga Mahasiswa 2 Sebagai Nomor 2 Kemudian Kita Memandingkan Mahasiswa 1 Sama Mahasiswa 2 Jangan Kemudian Dia akan Cetak Great Cetak Great Mahasiswa 1 Diikuti Cetak Great Mahasiswa 2 Kita Lihat Ya Ini Adalah A Adalah C Kemudian Baru Dia Kasih Simbol Simbol Gitu Ini Ada Enter Berarti Dia Pakai NL Kemudian Dia Ada Cetak Simbol Lagi Cetak Simbol Simbol Kali Ini Pakai OX Coba Running Apakah Bisa Apakah Ada Mirip Sudah 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 Ini Yang Kalau Mau Nilainya Maksimalnya 85 Kalau Nilainya Mau Nilainya Ada Tambahan 8 Tambahan 7 Berarti Kita Wajib Menggunakan Array Array Sama Fungsi Untuk Mengasih Nilainya Pakai Loop Kalau Mau Nilainya Sempurna Maksimal 100 Kita Gunakan Kelas Sebagai Pengetik Struktur Ini Sudah Saya Ajarkan Di Pertemuan 14 Kemarin Silahkan Dibaca Yang Di Bagian Yang Kelas Itu Kelas Sama Struktur Kita Lihat Ini Oke Ini Cetaknya Belum Ada Yang Disini Ini Kelasnya Perbedaan Dari Struktur Menjadi Kelas Silahkan Dipelajari Kemudian Disini Juga Ada Apa Namanya Nah Disini Yang Menggunakan Array Silahkan Dibaca Yang Pertemuan 14 Yang Slate 19 Disini Ada Ada Define Berapa Masih Gaji Sekala Macam Ada Karyawannya Nah Yang Ini Yang Fungsi Set Atau Pemberian Nilai Untuk Kelas Kemudian Yang Ininya Yang Dia Menggunakan Array Jadi Kalau Mau Maksimal Kayak Gini Ada Karyawan Set Ada Set Ada Cetak Menggunakan Perulangan Dua-duanya Jadi Kalau Mau Usaha Dikit Baca Terma 14 Gampang Bisa Ini Kalau Struktur Namun Dia Pakai Pakai Perulangan Nah Sama 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 Konsep Konsep Cuma Bedanya Satunya Pake Kelas Satunya Kestruktur Itu Sya Yang Lainnya Enggak Kita Enggak Pake Input Itu Aja Sebenarnya Oke Terima Kasih Udah Menonton Semoga Ulasnya Nanti Sukses Dan Mohon Ulasnya Nanti Download Sendiri Soalnya Di Classroom Masing-masing Login Pakai Akun Sendiri Download Baru Kerjakan Oke Itu Aja Terima Kasih Udah Menonton Semoga Akhir Semesternya Sukses Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Ya Terima Kasih